Pemirsa Wakil Bupati Batanghari membuka secara resmi perlombaan perahu naga yang ditampilkan oleh masyarakat Kabupaten Batanghari. Lomba perahu ini juga menjadi adat istiadat Batanghari yang dahulunya menggunakan transportasi sungai Batanghari dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Beginilah suasana kemeriahan rangkaian kenduri sewarna bumi yang diselenggarakan di Pasar Lamu, Kejamatan Mora Tembesi. Kali ini pemerintah Batanghari menyelenggarakan perlombaan perahu naga. Nampak ratusan masyarakat tengah menikmati perlombaan pacu perahu naga tersebut. Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar dalam pidatonya mengatakan bahwa pemerintah Batanghari sudah lama merencanakan kegiatan sewarna bumi tersebut. Dan pada akhirnya sungai Batanghari menjadi jagar budaya dari UNESCO dan menjadi ikon penting bagi peradaban kemajuan zaman. Kegiatan ini juga mengenang kejayaan Kecamatan Mora Tembesi dan memiliki simpang tiga pertemuan aliran sungai yang menghubungkan seluruh wilayah baik dari wilayah Sumatera Parat dan Bengkulu. Dikatakan wabuk dalam kejayaan tersebut, Kecamatan Mora Tembesi menjadi pusat perdagangan rempah-rempah pada kolonial Belanda. Bahkan gedung-gedung yang dibangun Belanda sangatlah banyak. Ada sekitar 77 bangunan yang dibangun oleh kolonial Belanda di Kecamatan Mora Tembesi, termasuk banyaknya sumur tua yang ada di Kecamatan Mora Tembesi. Inilah yang ada untuk mengenang. Mengenang pada masa lalu pernah terjadi kejayaan di Sipang Tiga Mora Tembesi ini. Kejayaan tersebut tentunya yang melalui transportasi sungai. Bata Nari, dia mulai masuknya dari Kerempang ataupun Lawang, Surna Bumi, kita di Tajung-Tajung Timur hingga Tunggulu sampai ke Dermas Raya, Sumatera Parat. Kalau kekiri, kemungkinan Tunggulu maupun ke Krici. Jadi kita berada di sini, tiga persimpangan sungai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.